kemudian diantaranya menyentuh wanita menyentuh wanita juga ini khilaf yang kuat sebenarnya kenapa menyentuh wanita membatalkan wudhu karena dia madhinnah sangat mungkin seorang menyentuh wanita akhirnya keluar mazi dan keluar mazi membatalkan apa? wudhu dengan ijma ulama nah seorang menyentuh wanita dengan syahwat itu bisa membatalkan wudhu yang jadi masalah orang menyentuh wanita apakah hanya sekedar menyentuh wanita wudhunya langsung batal maka ini khilaf ada yang mengatakan kalau menyentuh dengan syahwat karena bisa mengeluarkan mazi ini mengantarkan kepada hal tersebut ada yang mengatakan sekedar menyentuh saja membatalkan wudhu, khilaf yang kuat namun pendapat yang saya pilih bahwasannya yang disebut dengan menyentuh wanita artinya berjima Allah mengatakan awlamastumun nisa awlamastumun tumun nisa yang artinya atau kalian menyentuh wanita itu membatalkan wudhu tetapi kata menyentuh disini ditafsirkan oleh Ibn Abbas kata Ibn Abbas dan dia adalah ahli tafsirnya para sahabat maksudnya adalah jima dan sering dalam Al-Quran Allah menggunakan bahasa kiasan menyentuh maksudnya apa? jima seperti kalau kalian menceraikan istri kalian sebelum kalian sentuh sebelum kalian jimai jadi kalimat almas atau lams maksudnya adalah jima ini kata kiasan dari Allah kata yang halus maksudnya adalah jima jadi yang benar kalau sekedar menyentuh tidak membatalkan wudhu dalilnya apa? dalilnya Aisyah RA salat dihadapan Nabi SAW karena rumah sangat sempit maka Nabi kalau mau sujud Nabi sentuh kaki Aisyah karena Aisyah menjulurkan kedua kakinya kalau Nabi sujud Nabi akan sujud di atas kedua kaki Aisyah maka Nabi sentuh kedua kaki Aisyah supaya dilipat sehingga Nabi punya space untuk sujud Nabi sentuh Nabi sentuh bagi ulama seperti ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa bahasanya menyentuh wanita menyentuh istri membatalkan wudhu kata mereka Nabi menyentuh dengan pakai kain tapi ini keluar dari tohir hadis tohir hadis tidak disebutkan Nabi sentuh pakai kain atau tidak tohirnya langsung namanya menyentuh ya namanya menyentuh jadi Nabi menyentuh Aisyah baru Aisyah melipat kedua kakinya baru Nabi kemudian sujud kalau Nabi sudah berdiri lagi Aisyah menjulurkan lagi kedua kakinya Ustadz kenapa Aisyah tidak lipat terus kakinya karena Nabi kalau sudah berdiri bacanya panjang yang ngapain dilipat kakinya mending dijulur aja Nabi satu rekat bisa baca surat Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa mending dijulurkan nanti kalau Nabi mau sujud baru Nabi sentuh kedua kakinya Nabi menyentuh kakinya Aisyah dan Nabi melanjutkan solatnya ini hadis yang sangat kuat bahwasanya menyentuh istri tidak membatalkan wudhu yang kedua yang kedua hadis dalam sahih muslim Aisyah terjaga di malam hari tiba-tiba terjaga gelap kemudian Aisyah terbangun dia mencari suaminya Nabi SAW ternyata Nabi sedang sujud yaitu Nabi sedang sujud maka dia pun mencari-cari kemudian dia pegang kedua kakin Nabi sedang tegak kira-kira Aisyah cari kain dulu untuk pegang kakin Nabi atau langsung cari kakin Nabi namanya cari enggak boleh ngapain cari kain baru cari-cari ya langsung bangun toh akhirnya bangun langsung nyari jadi nyari pegang kedua kakin Nabi berarti dia pegang langsung dan toh akhirnya kakin Nabi juga tidak tertutup dengan apa kain oleh karenanya pendapat yang benar bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu bahkan dalam sunan Abi Dawud dan ini hadisnya dipresiliskan oleh para ulama sahih atau tidak Nabi SAW tatkala hendak sholat dia mencium istrinya mencium Aisyah radiyallahu ta'ala anha ini bukan sekedar sentuh lagi bahkan apa mencium dan tidak membatalkan wudhu Nabi langsung sholat wallah alam biya sahab yang dimaksud dengan menyentuh wanita sini pendapat yang benar adalah berjima dengan wanita itu baru membatalkan wudhu bahkan membuat junub selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati